Saudara-saudari yang terkasih hari ini Kamis 4 Februari, bacaan Injil dari Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Intinya disabdakan, Yesus mengutus 12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Setiap dari murid Yesus mempunyai tugas perutusan. Bukankah kita ketika merayakan Ekaristi setelah berkat penutup, Imam berkata, marilah pergi kita diutus. Lalu kita menjawab amin, yang artinya setuju. Setuju untuk diutus, untuk apa? Membawa damai sejahtera kepada orang di keluarga, di tetangga, teman sekolah, teman kerja, dan dimanapun kita berada. Menebarkan damai sejahtera, menebarkan kabar gembira, membuat orang tidak mudah, khawatir, takut, lalu imun jadi lemah. Kalau gembira, imun tubuh jadi kuat, dan kita jadi sehat. Terutama di saat pandemi seperti ini. Ayo kita diutus untuk mewartakan kabar gembira dan damai sejahtera. Yesus diutus, Bapak di surga, kini tugasmu jadi utusan. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.